Intro Oke Assalamualaikum dan Assalamualaikum Selamat datang ke tahun 2021 Saya rasa last kali saya publish video adalah pada tahun lepas Okay, bulan Dezember Okay, so dah berapa minggu dah tak publish video Okay, so jadi dalam tahun 2021 ni saya fikir Macam mana saya nak sampaikan content kepada korang semua Yang sedang tengok saya punya video ni Ataupun yang sentiasa follow saya punya channel semua Dengan lebih best Okay, bukan pasal lagi best Dengan lebih added value lah kepada siapa yang tengok ni Dengan lebih bermakna Okay, so jadi dengan itu Saya pun tak mahu siapa-siapa yang follow saya punya channel ni Terlepas juga daripada saya punya video-video yang saya akan baparkan nanti Jadi saya dah buat satu channel Okay, channel Telegram Rasmi Mosheed Muhammad So sekarang ni kita dah ada lebih kurang dekat 20,000 orang lah Yang join channel tu Jadi siapa yang belum join Jangan lupa untuk join Jadi boleh cari juga link dekat Bawah, dekat description YouTube kat bawah Okay, jadi Saya fikir Untuk Tahun 2021 ni Okay Video-video apa lagi Tentang trading financial market ke Tentang apa ke Tentang hidup saya ke Yang benda yang saya dapat Tambah nilai kepada siapa yang sedang tengok ni Okay, jadi Saya plan nak cerita beberapa perkara Tentang Trading lah Mungkin benda tu Tak apa-apa advance Ataupun benda tu basic Ataupun benda tu advance sangat Okay, so nanti boleh bagi feedback lah Dekat komen Okay Boleh komen Video-video apa lagi yang Korang rasa nak tengok ke Okay Jadi Untuk kali ni Saya buat Satu video Berkenaan order book Okay, order book ni Kebanyakan trader Yang Baru Dia tak bawah familiar lah Okay, dia more macam Advance punya Okay Advance punya pengetahuan Advance punya ilmu Okay, order book Order book ni sebenarnya Bagus Untuk kita faham Tentang bagaimana Supply and demand Ataupun permintaan Dan penawaran Okay, orang Melayu panggil kan Okay Dan kita nak tahu Sebenarnya Macam mana order book ni Untuk kita guna Macam mana kita nak decide Benda tu sama ada Harga Sesuatu instrument tu Dia boleh menaik ke Menurun ke Macam mana ke So kita nak kena tahu Okay Dan kita boleh tahu benda ni Melalui order book Okay, order book ni Secara ringkas Saya tak mahu cerita Macam buku teks kan Cerita-cerita macam buku teks Ayat, skema apa semua Sebagai Yang pun tak faham Okay, order book ni Maksudnya kita boleh panggil Sebagai Order book lah Buku yang ambil order Okay Katakanlah semua orang Dekat dalam satu market Okay Satu market Orang Orang kedai-kedai panggil kan Kadang Apa Pee market kan Pee market Beli apa Ikan ke Beli ayam Beli udang Semua kan Okay So market lah Satu pasaran Satu tempat Okay So dekat dalam case ni Kita boleh panggil Satu exchanger lah Satu exchanger Okay Satu pasaran Okay Di mana Dekat situ Orang akan Ambil order Okay Siapa Contoh lah kita ambil Contoh simple Contoh macam bitcoin Okay bitcoin Ada orang dia nak beli RM32,800 Ada orang dia nak jual Pada harga RM36,000 Ada orang dia nak jual RM38,000 Ada orang dia nak beli RM33,000 Ada orang dia nak Macam-macam lah Ada orang nak beli Nak jual Nak beli Nak jual kan So benda-benda tu Dan berapa amount Nak beli nak jual tu Dia akan disekalikan Dalam satu Order book Haa panggil Order book Okay Satu tempat Yang kita nampak Ada orang nak beli Ada orang nak jual Okay So benda-benda ni lah Yang akan Apa Akan tentukan Berapakah harga pasaran Masa tu Okay Sama ada Harga tu Apa RM33,000 ke RM34,000 ke Okay Dan macam mana Okay Semua ni bergantung kepada Supply and demand Okay So jadi Untuk faham dengan lebih lanjut Pasal benda tu Saya akan cerita dengan lebih lanjut Kita tunjuk screen lah Senang kan Nak faham kan Okay So jom Okay so Okay so saya dah tunjuk Screen dekat sini Okay jadi Dekat sini saya akan terangkan Tentang konsep Asas supply and demand Okay Permintaan dan penawaran Okay Dan juga Asas Dalam Apa Membaca order book lah Okay Secara simple dia Okay Saya tak pergi advance lagi Takut korang tak faham Tapi secara simple dia macam ni Kita kena faham dulu Okay Supply and demand Okay Maksudnya supply Penawaran Jika penawaran banyak Okay so Harga sesuatu Benda tu Akan jadi apa Okay Akan jadi Jatuh Okay Harga dia akan jatuh Okay Kalau permintaan banyak Okay Dan penawaran tu kurang Maksudnya Benda tu Barang tu kurang Dalam market Okay Dan permintaan banyak Okay Jadi Apa terjadi pada Harga barang tersebut Okay Harga barang tersebut Akan meningkat Okay So jadi kena faham lah Demand Itu adalah permintaan Dan supply itu adalah penawaran Okay Jadi Kita kena faham Dekat Dekat sini Saya menggunakan Platform Binance Untuk tunjuk secara simple dia Okay Platform Binance ni Platform Untuk trade cryptocurrency Okay Siapa-siapa yang belum ada account ni Dan nak sign up Boleh juga klik dekat link Dekat bawah Untuk register Dan anda akan dapat 10% Commission Okay Daripada fees anda Cashback balik Okay Jadi Dekat video ni Saya akan tunjukkan lah Okay Bagaimana kita nak faham Tentang order book Okay So Bila kita nak faham tentang order book ni Kita kena tahu Tak semua platform Yang Tunjuk order book ni Okay Contohnya dekat sini Cryptocurrency ni Memang dia tunjuk lah Order book Okay Dan ada juga Platform saham Contohnya Mesti menggunakan RHB Apa Trade RHB Platform RHB lah Saya lupa nama dia Dia ada dua Platform RHB tu Tapi Dia tak tunjuk lah Dia tak tunjuk Dia tunjuk Order book ni Untuk 3 level je Okay So dekat sini Kita boleh tengok Banyak level lah Dengan secara lengkap dia Okay Jadi Kita fokus kepada Skrin Yang ada dekat situ Ini adalah platform Yang disediakan oleh Binance Untuk trade cryptocurrency Okay Di mana Carta yang dipaparkan sekarang ni Adalah Carta bitcoin lah Okay So dekat sini dia tunjuk kan Ada order book kan Order book ni Lebih kurang sama je Mana-mana platform pun Memang dia akan tunjuk order book Macam ni Ada Bit price Ada Ask price Okay Bit price ni Tempat harga Orang nak beli lah Okay Ask price ni Harga orang nak jual Okay So dekat harga orang nak beli Nak jual ni Apa yang dicatatkan dalam order book Adalah berapakah jumlah Okay Jumlah Barang tersebut Okay Contohnya macam dekat sini Bitcoin kan Okay So amount of BTC Amount of bitcoin Yang dicatatkan dekat sini Berapa Okay Pada harga-harga tertentu Berapa orang Berapa banyak Yang nak dijual Amount dia Okay Dan nilai dia Berapa Okay Contohnya dekat sini Nilai dia Ni Cat bitcoin berdasarkan USDT Pair dengan USDT Bermaksud Harga bitcoin Contohnya dekat sini Saya tunjuk kan 34,000 Pada harga 34,000 Bitcoin Jumlah Ada 177 Bitcoin Untuk dijual Dan jumlah Total tu adalah 6 juta USDT Okay So itu adalah Dia punya nilai dia Okay USDT tu adalah Stablecoin Yang lebih kurang Sambung dengan USD Nanti boleh buat Reset sikit Pasal USDT Okay Contoh lah Ni dekat platform Cryptocurrency Yang menggunakan USDT Okay So dekat sini Kita boleh tengok Okay Ni bahagian Orang panggil hijau Ni demand je lah Harga orang nak beli kan Ini harga orang nak jual Okay So dekat sini Kita boleh tengok Pada harga 32,600 Dollar ni Okay USDT ni Bitcoin Ada 138 Biji ke ketul Bitcoin kan Untuk dia beli Eh bukan untuk dia beli Maksudnya Nak dia beli Okay Dan jumlah semua Benda tu Bernilai 4 juta 4.5 4.5 4.516 4.517 14,000 Semua ni kan Okay So Itu dah nyulah dia So dekat sini Kita boleh nampak Ada meter dia panjang sikit kan Yang ni Nampak Paling Kalau dia full Merah macam ni Maksudnya apa Maksudnya Paling banyak tempat Nak jual ya Okay Paling banyak Harga 34,000 Memang ramai Gila nak jual Dekat situ Okay Dan pada harga 32,600 Ramai gila Orang nak beli Dekat situ Okay Harga tu Okay So kalau contoh Hampau dah beli Harga-harga sebelum ni Maksudnya selamat Padahal video sebelum ni Saya tunjuk kan Saya beli harga berapa kan 3,800 dollar je Saya beli dulu Okay Untung banyak lah Dah ni je 32,000 lah Itu dah mencapai 40,000 kan Okay So kembali Kita kepada Cat ni Okay Okay So Kalau saya klik dekat sini Dia ada beberapa pilihan Dekat sini Okay Dia tunjuk semua harga dia kan Okay Dekat sini Harga yang ada Okay So saya nak tunjuk Dua Supaya senang faham Sekejap lagi Saya akan cerita Pasal benda ni Okay Debt dia ni Debt of market ni Okay Orang panggil buy wall Sell wall kan Okay So tak apa Saya lanjut order book tu Order book Kalau saya klik more ni Saya nak tengok Okay Okay So dekat sini Kita boleh tengok Okay Saya tak mahu tengok Setakat 15 Baris je Saya nak tengok Lagi banyak So saya ambil Seratus Dan saya ambil Decimal dia Saya tak mahu tengok kan Saya tak mahu tengok Harga 33,000 Ada cent-cent belakang ni So saya ambil Kosong decimal So tak ada decimal lah Okay So dekat kawasan ni Sekejap Saya akan Baik kecil Saya punya gambar ni Mereka letak dekat atas Boleh tak confuse Smart dekat atas Okay 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 So dekat sini Korang semua boleh tengok Okay Apa Order book Okay order book Buy order Sell order Okay Di mana buku yang menempatkan Order Okay So kita boleh tengok dekat sini kan Jadi bila kita tengok dekat sini Jadi kita dapat tentukan lah Dekat mana Harga-harga potensi Sama ada Ramai nak beli dekat situ Atau nak jual dekat situ Jadi kita dapat Place kita punya order Kalau kita trade secara aktif Kita dapat place kita punya order tu Sama ada order jual ke Sama ada order beli tu Pada harga-harga yang lebih Apa Lebih menarik Okay Katakanlah dekat sini kan Kita tengok Pada harga Ramai orang nak jual sangat ni kan Dia tak Pada harga 34,000 kan Kita tengok kan 34,300 ni Okay Ada berapa Uf Dah naik lah Dia bergerak Sentiasa bergerak kan Okay So dekat sini kita boleh tengok kan Pada harga 34,000 ni Okay Itu amount Berapa bitcoin nak dijual Okay Pada berapa bitcoin nak je Berapa bitcoin nak dibeli Okay So dekat sini kita boleh nampak kan Okay Yang mana harga-harga tertentu yang menarik Okay Yang ni juga Harga-harga untuk orang beli Okay So daripada sini Kita dapat Menganalisis bahawa Benda ni Dia ditentukan oleh harga Supply and demand lah Bila kita nak tengok Benda tu Maksudnya Permintaan Permintaan Atau penawaran Yang mana lebih Apa Lebih Kuat Okay Kalau ramai lagi orang minta Maksudnya benda tu Sikit orang nak jual Maksudnya harga tu apa Harga tu akan naik Okay Kalau ramai orang nak jual Dan sikit orang minta Harga tu Ramai orang nak jual Sikit orang minta So Harga tu akan apa Harga tu akan jatuh Okay So dia punya sifir dia jatuh Bila kita buka Dia punya debt ni pula Debt Kita boleh panggil Buy wall Ni buy wall Sell wall Okay Kita boleh zoom Dekat sini kita boleh tengok Okay Permintaan tu Maksudnya Orang nak beli tu Lagi ramai Nampak ni Dia punya wall dia Lagi tinggi Berbanding Sell wall Okay Sell wall ni nampak Nampak rendah kan Dan sikit sikit kan Okay Yang ni lebih curam Yang ni lebih mendatar So Maksudnya Semua ni Orang ni Dia pada place order Tapi ni adalah Yang dah place order Dalam market lah Kalau dia tak place order lagi Dia punya order dia tak tunjuk Dekat order book ni Okay Contoh ada berhati je Tengok kan So lagi Pam Dia masuk order banyak So bermaksud Sama ada contoh Dia masuk order buy tinggi kan Okay So benda tu akan meningkatkan Permintaan Dan Kalau dia tak sabar Dia pergi Beli semua Dia pergi makan semua Apa Order yang orang nak jual Itu harga tu akan meningkat Contoh lah Katakanlah Ampa tengok dekat sini Amount bitcoin ni Tengok ada berapa 181 20 68 28 Semua kan Katakanlah ada seorang ni Dia maksud dia nak beli 1000 bitcoin Okay Dia tak Dia kalau letak sini saja Tak ada orang nak jual Pada harga dia Contoh katakan Dia letak 30 Harga dia letak 31 ribu Tak ada orang nak Jual pada harga tu So itu Tidak akan Effect market lah Tapi dia akan effect market Daripada segi apa Dia akan effect market Kalau contoh Ramai orang yang tengok ni Dia rasa macam Eh ada order masuk lah Dia nak beli 1000 bitcoin kan Kalau Kita nak beli pada harga Sama dengan dia Tak boleh lah Mungkin order kita tak Orang tak ma Maksudnya Orang jual tu tak masuk Order kita kan Kita nak beli tu Maksudnya order dia yang masuk dulu Okay So nak beli banyak Okay So kita kena beli harga Yang mahal sikit pada dia Kita tak boleh Kita nak lawan dia Okay Siapa kita nak benda tu Siapa nak beli lagi mahal dia lagi Okay So dari situ lah Okay Harga ni akan Bergerak Okay Bila Masuk order besar tu Market akan panic Harga akan bergerak Okay Tapi katakanlah Dia tak masuk melalui Harga-harga yang sebelum ni Okay Dia masuk melalui harga-harga yang Tinggi Dia try Dia nak makan Dia nak beli seribu Dia kata Ini order-order yang ada kat sini Tak cukup So dia Pam beli kat sini try So harga daripada Tiga puluh tiga ribu ni Akan meningkat try Katakan dia beli Daripada harga Dia ni kan Dia makan duluan Sebab dia ni Dia nak tak sabak-sabak Dia nak Lengkapkan Dia nak beli tu Seratus Eh seribu Bitcoin dia nak beli So dia Pam makan ni Seribu tolak Seratus Satu satu Okay So daripada situ Harga tu akan meningkat try Daripada tiga puluh tiga ni Pam P ke harga tiga puluh Empat ribu Terus melonjak Sebab Terjadinya pembelian pada harga tersebut Okay Untuk kita meminta pembelian ni Kita boleh tengok daripada segi time and sale ni Ini panggil time and sale Okay Okay Berapa Time sale ni Saya cerita secara ringkas lah kan Merikodkan Pada Pukul berapa Pada Apa Waktu bila Dan harga berapa Pembelian berlaku Contohnya macam ni Ini pembelian yang terjadi Dekat bawah ni kan Okay Dekat lampu tengok ni Ni kan Ni jual Yang hijau ni Beli yang merah ni jual So jual beli Jual beli Okay So katakanlah Hari tu Okay Saya tunjuk Anansi sikit Okay Nampak ni Hari tu Bila Bitcoin tengah jatuh Dekat bawah ni Saya ada tengok satu Order yang besar Maksud tu tak ada Tak ada order besar Dia nak beli Order tu paling besar lah Dia nak beli pada harga 32,000 Okay Dia lebih kurang jumlah dia 330 Bitcoin Okay Masa tu orang semua nak beli sikit-sikit je Sebab harga tengah jatuh Orang takut nak beli So ramai orang nak jual ni Lagi banyak So orang tengah jatuh Nampak-nampak Tengah jatuh kan Okay So Dekat situ kita boleh tengok kan Okay Masa tengah jatuh ni Okay Saya tengok ada satu order tu Maksudnya Jual ni Orang jual ni Dia berjaya Menjual pada demand Yang nak beli tu 330 Bitcoin tu Pada harga 32,000 Okay Pada harga 32,000 tu Dia jual So bila dia jual Benda tu Jatuh teruih Okay Harga tu kira hilang Order yang nak beli kan Order yang nak beli banyak Pada 32,000 tu habis Semua penjual-penjual tu Kira macam Jual je pada harga tu So bila dia jual Harga tu memang jatuh Menjunam lah Okay 32,000 Orang jual ni Sebab orang dia penjual ni Jual sikit-sikit pada harga tu Lepas je habis lah Okay Habis lah Orang nak Apa Nak beli pada harga 32,000 tu So Penjual ni panik lah So dia tolak-tolak lagi Sebab tu lah jatuh Kita boleh tengok Pada harga 32,000 Dekat mana Dekat sini kan Okay Dekat sini Oh ni 1 jam lah Pertiak Okay So Dekat sini So lah kali harga tu Prom jatuh sampai ke 28 Okay 28 ni saya ratat monitor lah Tapi benda ni Dapat manfaat lah Kalau kita dapat monitor Tengok kan Okay Contoh macam sekarang ni Harga tu nak naik Dan kita boleh tengok Dia punya depth dia Ramai orang nak beli Okay Berbanding nak jual Okay So Itu adalah Menandakan Kemungkinan Okay Harga Bitcoin ni Akan melonjak lagi Okay Itulah secara simple dia Okay Okay So orang faham lah Tentang order book Dan faham juga tentang Demian ni kan Ni buy wall Okay Ni sell wall Okay So Macam itulah Nanti saya akan cerita lagi Dengan lebih lanjut Siapa yang tak faham lagi Okay Dan InsyaAllah saya akan Continue lagi Video-video macam ni Okay Dan saya nak cerita sikit Juga tentang Apa Platform ni Okay Platform ni Okay Binance ni Siapa-siapa yang belum ada lagi Boleh register dekat link ni bawah Anda Anda boleh dapat Cashback balik 10% daripada fees tu Kalau anda register melalui link Yang saya sediakan tu 10% cashback Okay Dan Anda juga Okay Kena tahu yang Ini adalah Platform Yang menyediakan Orderbook ni Tak semua Ada platform yang Sediakan orderbook ni Okay Contoh untuk Forex trading Banyak juga platform Yang memang tak tunjuk lah Sebab dia Market dia pun Bukan centralized dan sebagainya So dia ada Ada cara lah Nak tengok benda tu Tapi Cara tu sangat advanced So jadi Benda tu Saya akan cerita lain Lain kali Okay Dan untuk Crypto currency ni Benda ni berguna Untuk anda Siapa yang trade crypto Siapa beli Bitcoin Ethereum ke Ripple ke Apa benda ke Ilmu ni sangat berguna Untuk anda Okay Dan siapa juga Trade saham Saham pun ada juga Orderbook ni Di mana anda boleh tengok Okay Anda kena tahu Bila siapa-siapa Nak jual ke Dia tak boleh jual Pada harga Orang yang tak ambil So Kalau contoh Dia nak jual secara surga Dia kena jual Pada harga Orang yang nak beli Nak jual Mesti cari pembeli Nak membeli Mesti mencari Penjual Okay So jadi Semoga bermanfaat Ini untuk anda Okay So semua dah faham kan Tentang orderbook kan Okay So itu adalah penerangan Secara simple lah Untuk anda faham lagi Tentang orderbook Okay Dan Lepas ni saya akan cerita Banyak lagi Benda-benda lain juga Dan Video ni pun Saya rakam Saya rakam sendiri je Dekat rumah So tak ada I buat editing yang cantik Tak ada video Video Editor saya Apa semua kan Yang buat Sempo-sempoi Apa semua So jadi Saya harap Benda ni dapat Delivered lah Ilmu yang saya nak Sampaikan kepada Hampu semua Jadi Jangan lupa Untuk Kalau hampu suka Video-video macam ni Ilmu-lmu tambahan lagi Okay Jangan lupa untuk Support saya Okay Klik subscribe Subscribe channel saya ni Okay Klik dia punya Butang loceng tu Supaya sentiasa dapat Update pada saya Dan jangan lupa juga Untuk like video ni Dan komen Okay Apakah lagi benda-benda Yang apa nak tahu Dan Mungkin ada soalan Soalan ke macam mana ke Jangan lupa untuk Comment juga Jadi sampai situ sahaja Video untuk kali ni Semoga Bermanfaat untuk anda Jangan lupa Baca intraday baru trade Assalamualaikum Ciao dan Bye-bye